Intro Halo adik-adik Brindley, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi persamaan kodrat. Diketahui pada soal ada suatu bentuk persamaan kodrat, yaitu x-2 per 3 sama dengan 2x plus 1 per 2x. Ditanya, sederhanakan bentuk persamaan kodrat tersebut. Untuk menjawab soal ini, pertama kita jelaskan dulu mengenai konsep persamaan kodrat. Jadi bentuk persamaan kodrat secara umum adalah ax-kodrat plus bx plus c sama dengan 0. Mempunyai syarat yang pertama adalah pangkat tertinggi adalah berbentuk kodrat, jadi disini adalah x-kodrat. Kemudian syarat yang kedua adalah nilai a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah semua elemennya harus memiliki variable yang sama, disini adalah x. Dengan konsep tersebut, kita kembali ke soal, yaitu x-2 per 3 sama dengan 2x plus 1 per 2x. Disini kita akan melakukan perkalian silang. Menjadi 2x dikali x-2 sama dengan 3 dikali 2x plus 1. Selanjutnya kita buka tanda kurung menjadi 2x kali x adalah 2x kuadrat minus 2 kali min 2 adalah 4x sama dengan 3 dikali 2x adalah 6x ditambah 3 dikali 1 adalah 3. Selanjutnya kita pindahkan yang berada di ruas kanan, bilangannya semuanya dipindahkan ke ruas kiri sama dengan. Menjadi 2x kuadrat minus 4x, 6x dipindah ke kiri menjadi minus 6x, 3 dipindah ke kiri menjadi minus 3. Sama dengan, karena di kanan sudah habis maka sama dengan 0. Disini ada variable yang sama yaitu min 4x dan min 6x. Kita bisa sederhanakan menjadi 2x kuadrat minus 4x minus 6x adalah minus 10x minus 3 sama dengan 0. Jadi bentuk paling sederhana dari suatu persamaan kuadrat x minus 2 per 3 sama dengan 2x plus 1 per 2x. Itu adalah 2x kuadrat minus 10x minus 3 sama dengan 0. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan adik-adik mengenai materi persamaan kuadrat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!